Disjoki Dinar Candy curhat lelah digoda pria hidung belang, postingannya itu langsung banjir komentar netizen. Dalam salah satu postingannya, Dinar Candy mengatakan dia berharap bisa dijauhkan dari pria hidung belang yang kerap menggodanya. Pasalnya dia sudah merasa lelah dengan tingkah mereka. Curhatan Dinar Candy ini pun langsung menuai reaksi netizen. Banyak yang mengatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi risikonya bekerja sebagai seorang DJ di kelap malam. Dinar Candy tantang adu tinju pedangdut Pamela Savitri di media sosial. Dinar Candy tantang duel Pamela Savitri karena merasa gerah disindir di media sosial. Untuk diketahui, Dinar Candy dan Pamela Savitri saling sindir mengungkit masa lalu keduanya. Dinar Candy yang diram akhirnya menantang Pamela Savitri untuk adu tinju di atas ring. Pemilik nama asli Dinar Miswari ini merasa jengah dengan sikap Pamela Savitri duo serigala itu banyak omong di media sosial. Di keterangan video yang diunggahnya, Dinar Candy meminta warganet untuk menyampaikan tantangannya kepada Pamela Savitri. Postingan Dinar Candy yang menantang Pamela Savitri adu tinju untuk mendapatkan banyak komentar beragam dari warganet. Sebagian warganet menduga jika perselisihan keduanya hanya sebagai strategi marketing. Namun, banyak pula warganet yang telah mengungkapkan dukungan di antara Dinar dan Pamela. Untuk diketahui, sebelumnya Pamela Savitri menyindir sang DJ yang melakukan panjat sosial atau pansos kepadanya. Pamela mengatakan jika Dinar Candy hanya berpura-pura baik kepada dirinya. Pamela membeberkan bahwa Dinar Candy aslinya adalah wanita palsu yang hanya ingin memanfaatkannya. Dulu aja baik duain bawa makanan oh ternyata ada maunya toh. Dasar wanita fake, kirain beneran baik ternyata cuma mau manfaatin doang, ungkap Pamela Savitri di instastory-nya belum lama ini. Terima kasih telah menonton!